Intro Waktu itu berat badan saya kurang lebih sekitar 102,7 kg gitu ya Dan itu tuh untuk nyebutin angka itu aja tuh saya malunya minta ampun gitu Sampai kayak aduh mungkin sama yang dirasakan sama pemirsa juga gitu ya Terus malu gitu nimbang tuh itu pasti pernah terjadi gitu Aduh malu nimbang terus udah gitu suami juga kalau nanya Emang berat kamu berapa kayaknya malu gitu Suami pengennya terlihat kurus aja gitu terus gitu Saya ikutin misalnya seperti kayak minum airnya Saya memang harus 6 liter sehari gitu ya Lalu makan-makannya yang gak pernah boleh dimakan Buah-buahannya yang gak boleh dimakan apa gitu Itu semuanya hari demi hari, bulan demi bulan saya ikutin Jadi alhamdulillahnya selama 2 bulan waktu itu saya turun 17 kg Dan sekarang sudah memasuki ke 3 bulan Alhamdulillah saya udah turun 23 kg gitu Jadi makannya saya tidak boleh mengkonsumsi gitu ya Waktu itu adalah minyak, tepung, margarin, gula gitu ya Itu juga enggak Jadi semua yang berhubungan dengan apapun tuh numisnya dengan air Gitu Nah lalu saya lakukan kan Terus saya menghindari daging merah Jadi cuma daging ayam sama ikan aja Lalu ayamnya juga sama Filih mencarinya atau bagian dada saja Lalu ada beberapa jam-jam-jam yang saya ikutin Misalnya kayak sarapan gitu ya Yang dulunya tuh sebenarnya mungkin sama-sama pemirsa Tuh kalau udah pagi tuh ya Bangun tidur mikirin tentang sarapan Wah mentong sayur enak nih Bubur ayam yang lewat enak nih Nasi kuning enak Oh itu tuh udah di dalam pikiran tuh dulu gitu ya Enak nih gitu Wah ini aja deh telepon gitu Ya seperti kayak begitu gitu dulu gitu Ini saya ubah semuanya Jadi bener-bener yang bergizi Seperti kayak oatmeal yang saya makan Itu dicampur dengan buah pisang misalnya Nah lalu sore tuh ada snack time lagi Terus malam sama seperti yang siang makannya Lalu setelah itu udah tidur gitu Nah tidur pun dulu Karena memang saya suka banget dengan film Korea Itu bisa sampai pagi jam 3 sampai jam 4 Kayaknya gak ngabisin satu episode aja tuh Kayaknya Gitu ya Nah tapi alhamdulillahnya Sekarang Saya mengubah pola tidur saya juga Karena kalau untuk divisit kalori Seperti saya Menurunkan berat badan Dan sebenarnya ini lebih kepada Mengikuti dari sunnah Rasulullah juga Bahwa memang tidur jangan terlalu malam gitu Agar kita pada saat Nanti bangun Di sepertiga malamnya itu Kita masih bisa lebih fresh gitu Awalnya banget di bulan Juni itu Saya olahraga masih 5 menit Masih males banget Maunya tuh yang duduk aja Terus udah gitu cuman main tangan doang gitu Terus main kayak begini Aduh males banget sih olahraga gitu Tapi kita lawan gitu ya Akhirnya saya jadi 10 menit Akhirnya jadi 15 menit Dan alhamdulillahnya sekarang saya jadi 2 jam gitu Nggak tau kenapa kayak punya energi tersendiri aja gitu Aduh enak ya kok dibawa enak sih Ternyata olahraga ini gitu Badan tuh terasa ringan Kayak kembali muda cing Rasa aja sih ya Ngerasa tuh Tiba-tiba eh kok jadi kayak muda sih Yang paling saya seneng sih Jadi dari ukuran XXXL Terus tiba-tiba mengikuti prosesnya XXL Mengikuti prosesnya lagi XL Tiba-tiba kemarin saya nyoba baju Ukuran L udah masuk gitu Jadi lagi jaman-jaman saya sekolah Atau kuliah tuh udah puluhan tahun kan Ada baju yang memang terpampang gitu Di dalam lemari gitu Yang nggak tanpa sadar tuh saya coba gitu Ah pengen nyobain Eh loh kok cukup gitu kan ya Jadi jujur ya Setiap hari ini saya rada kebingungan Karena baju saya semuanya kegedean Nah saya belum sempet ke penjahit Terus saya juga masih belum pergi kemana-mana Akhirnya kadang-kadang sekarang saya suka pakai baju anak saya Akhirnya saya suka pakai baju yang ada Tapi bisa dimanipulasi dengan peniti Gitu terus Ini yang baju kuning ini nih aku ingat banget ya Dulu nih aku nggak muat banget Asli ini aku nggak muat di baju kuning Aku juga tadi menemukan ini sebenarnya Terus eh pas lagi dicoba eh Kok muat ya Dulu tuh nggak bisa banget dikancing gitu Jadi ada perbedaan antara nasi putih Sama nasi merah Sama syarataki rice Itu juga beda-beda banget gitu Jadi sekarang tuh Agak lumayan lah pintar Menghitung kalori Terus tahu kalori-kalori apa tuh seperti apa Jadi kebayang nggak Kebutuhan kita atau saya nih saya Kebutuhan itu kan adalah 1200 kalori gitu ya Nah sekarang kalau misalnya kita makan burger Gitu ya terus pakai kentang Kadang-kadang misalnya pakai soft drink gitu tuh Bisa kurang lebih sekitar 800 gitu kalorinya Terus nasi putih atau nasi goreng gitu Kadang-kadang kalau kita makan tuh bisa 550 kalori gitu Jadi kita mengenal gitu kalori Jadi pada saat memakan Lah kita aja seharian 1200 kalori Lah ini aja udah segini Tapi kan belum juga sarapan Belum snack time Belum makan siang Belum snack sore Belum makan malam Waduh itu Pasti kan akan jadi nambah gitu Nah sekarang emang bener-bener Aku menghitung banget untuk kalori sih Ibaratnya ini lah sanyak gitu ya Kepengen banget Ada anak saya waktu itu Yang cowok itu kan dia nggak ikutan seperti ini gitu Jadi dia memang surplus kalori Dia memang lebih banyak misalnya makanannya gitu daripada saya Tiba-tiba langsung saya hidup Terus abis itu saya minum Ternyata rasanya kerasa banget ya Aduh gila enak banget ini enak banget Ya ampun enak banget ini rasanya ya Ini sebenarnya makan siang sayang gitu ya Terus makan siang sama makan malamnya itu sama sebenarnya Nah yang pertama ini ada bayam dan juga wortel Tuh ya kan Ini enak ini Asli enak banget Ini saya paling seneng banget sama yang namanya pepes Karena pepes ini ada pepes ayam bisa Ada pepes ikan juga bisa Dan ini paling saya senengin Buat makan siang dan juga buat makan malam juga gitu Tuh Tuh liat tuh Tuh liat tuh Jeng jeng Pakai camai rawit Betul jadi kalau misalnya kita makan nasi putih itu Memang Nggak bisa terlalu banyak juga kalau saya gitu ya Karena nasi merah boleh agak banyak Apalagi kayak syaratake rice tuh saya agak banyak juga Nggak apa-apa Kalau pengen kenyang Tapi ini Tuh liat tuh Ini kerasa enak banget Karena pepesnya ini Ini yang bikin adalah bayang di rumah dan ini enak-enak Ini adalah yang 2 liter terus udah gitu aku minumnya ya 6 liter jadi 3 gini Bayangkan Tapi sama saya tuh emang bener-bener diukur dari pagi sampai siang jam 1 gitu ya Habis itu dari jam 1 sampai Itu udah 3 liter sendiri dari jam 3 sampai jam 6 atau sampai jam 7 paling malem itu 3 liter lagi Abis itu saya tidur agar pada saat nanti kita tidur tidak bolak-balik gelton Nah Mamirsa itulah tadi menu sehatnya saya Ternyata bisa kok merubah pola hidup sehat ini yang memang puluhan tahun saya pernah lakukan Dan terasa juga manfaatnya ke dalam tubuh gitu Jadi itu saja mungkin terima kasih udah datang dan barengan sama saya bisa juga mencoba seperti saya ini Dan bisa juga ikutan kelas barengan saya Oke dadah sampai ketemu